Oke, balik lagi di channel Youtube Jaguan Helm, baru gue Bang Semmy. Di video kali ini mungkin akan sedikit lebih singkat dibandingkan video yang udah pernah kita buat. Tapi nggak tau juga nanti hasil akhirnya. Nanti di awal bilang singkat-singkat, ternyata pas di akhir. Jadi, kan yang kita jauh, NHK baru aja mengeluarkan sebuah helm half-face atau open-face terbarunya mereka. Nah, itu NHK S1 GP Pro. Tapi, banyak di luar teman-teman yang bilang, wah helm gue kacanya rawan patah. Wah, yang beli S1 GP Pro hati-hati, kacanya gampang patah. Wah, kalau pakai helm S1 GP Pro ngeri, kacanya gampang patah. Pokoknya banyak yang mengeluhkan bahwa si helm ini kacanya gampang patah. Apakah benar demikian? Dan, ternyata setelah gue reset-reset. Ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman kurang teliti atau kurang sadar. Kalau helm ini tuh ternyata ada batasan yang tidak boleh dilewati. Atau aturan yang tidak boleh dilewati. Kalau emang kaca ini tidak mau cepat patah atau gampang patah. Biasanya, kalian suka tidak sadar karena di helm-helm yang lain memang fitur-fitur ini tuh tidak ada gitu loh. Dan, apa sih bang yang lu maksud? Jadi, ada dua faktor yang menurut gue, kalian itu kalau buka Pfizer si NHK S1 GP Pro itu jadi malah patah. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah saat membuka si helm ini. Kalau misalkan kita buka dan sudah mentok di bagian sini, ini adalah posisi paling topnya dari Pfizer S1 GP Pro. Kalau misalkan kalian paksa buka lagi ke atas, itu yang ada malah patah. Kenapa? Bisa kalian lihat di bagian sini, itu ada sebuah ganjelan atau penahan dari si tuas Pfizer dari NHK S1 GP Pro ini. Jadi, memang sudah diperhitungkan sama NHK bahwa Pfizer-nya hanya mentok di bagian sini aja. Ya, kalau misalkan kalian paksa lagi ke atas, yaitu resikonya bakalan patah karena sudah melewati batasan yang sudah dibuat sama NHK si S1 GP Pro ini. Terus, buat ngebukanya, ini kalau misalkan kalian bisa lihat di bagian belakang, ini ada tulisan push. Push, dorong berarti. Nah, di bagian ini, kiri dan kanan Pfizer ini, itu kalian buka bersamaan. Jadi, kayak gini. Set, ditekan, terus kalian angkat. Nah, gampang kan? Lepaskan, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kalian mau lepas kacanya, harus berdua atau barengan dipencet atau didorong si tuasnya ini ke bagian dalam. Memang secara mekanisme, kok kayak ribet banget ya dihitiin. Tapi, sebenarnya kalau misalkan lama-lama kalian sering bongkar pasang si helm NHK S1 GP Pro ini, akan lebih mudah gitu loh. Terus, buat pasangnya gimana bang? Nah, ini yang agak rancu ya guys ya, masangnya. Kalau misalkan kalian bisa lihat di bagian ini, kaca nih, kelihatan nggak sih bang? Jadi, ini ada sedikit tuas di atas dan di bawah, seperti biasa normal ya. Terus, di sini ada satu ganjelan nih, di bagian bawah kecil. Nah, itu harus kalian masukin terlebih dahulu di bagian atas sini. Jadi, kalau misalkan bagian atasnya itu sudah pas, kalian nggak usah bingung gitu gimana. Karena sudah pasti kaca ini jadi ngelok gitu. Nah, ini gue masukin begini. Set. Nah, sudah kan? Ini sudah pasti ngelok nih. Terus, sama yang bagian kiri-kanan juga sama. Nah, cuma PR-nya di sini. Kalian harus barengan masukinnya. Ini biasanya gue, fanpage-nya gini nih. Tuh, gue pakai dagu biasanya. Nah, sudah dah. Tuh, keluar kan? Kalau misalkan kalian pakai tangan nggak bisa, udah pakai dagunya bantu gitu tuh. Kayak gue tadi tuh. Tuh, udah kan? Gampang kan? Gitu doang. Jadi, gimana gitu loh? Ya, kalian kan punya cara masing-masing. Ya, kalau gue tadi pakai dagu, kalau misalkan kalian bisa lihat. Nggak apa-apa kan ya? Dimasukin itu ya? Jadi, udah tuh. Aman visual kalian tuh. Udah bakalan patah. Jadi gitu guys. Intinya di bagian atas ini, kalau misalkan nanti kalian masukin, itu harus di jalurnya. Kalau nggak di jalurnya, nanti bisa patah. Terus, kalian tarik tuas yang tadi kanan-kiri nih. Di bagian atas, ya kan? Kalian tarik tuasnya di kanan-kiri. Baru kalian masukin. Udah, selesai. Aman kalian mau iniin. Kalau misalkan nggak punya donat, kalian bisa pakai lutut. Masangnya tuh, begini tuh. Enak kan? Intinya itu tadi dua. Nah, jangan lewatin stopper yang udah dibuat. Sama ngebukanya harus barengan didorong ke atas. Kalau masang, ya misalkan kalian nggak bisa pakai dua tangan, ya kalian pakai yang lain. Atau kalian minta tolong temen kalian. Atau ya kayak gue tadi, pakai dagu gitu. Udah, selesai dah. Udah sih, itu aja udah video kali ini. Tutorial. Biar kaca kalian nggak gampang patah. Atau nggak gampang dusak. Karena banyak banget yang bilang, kayak gue baru pakai seminggu. Gara-gara gue nggak tahu. Jadi, kacanya pecah gitu atau patah. Ya udah. Mau nggak mau kalian harus beli Pfizer yang baru. Gitu, guys. Yaudah. Gitu aja. Berapa menit, Bang? Videonya itu udah. 6 menit. Yaudah, cukup lah. Untuk tutorial kali ini ya. Buat apa ya? Buat edukasi kalian gitu. Ibu abangnya. Oke. Udah, sekian untuk tutorial. Cara ngebuka dan pasang Pfizer S1GP Pro ini. Biar nggak patah. Dari gue, Bang Semi. Gitu aja. See you next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.